Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan mega korupsi pengelolaan Tata Niagatimah. Kelimanya langsung dijebloskan ke dalam rumah tahanan. Dalam perkembangan yang sama, penyidik Kejaksaan Agung kembali menyita 3 mobil mewah milik tersangka Harvey Mois. Aparat penyidik jaksa muda pidana khusus atau Jambitsus Kejaksaan Agung kembali menyita barang mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niagatimah. Tiga mobil koleksi suami artisan Radewi yang disita di antaranya Ferrari 458 Speciale, Ferrari 360 Challenge Stradale, dan Mercedes-Benz SLS ANG. Penyitaan ini merupakan bagian dari penelusuran aset milik Harvey Mois yang diduga hasil korupsi. Sepanjang alirannya menyangkut, ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun. Sepanjang itu ada dugaan keterkaitan, pasti akan kami ambil. Sebelumnya tiga pekan lalu, tim penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman Harvey dan Sandra di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan, termasuk sebuah Rolls Royce dan Mini Cooper. Dalam perkembangannya, Jambitsus menetapkan lima orang tersangka baru dari 14 saksi yang diperiksa. Dengan adanya lima tersangka baru, berarti jumlah tersangka kasus megakorupsi pengelolaan Tata Niaga Timah di PT Timah yang merugikan negara senilai 271 triliun rupiah, mencapai 21 orang. Harvey Mois, suami artisan Radewi, ditetapkan sebagai tersangka akhir Maret lalu. Penetapan ini hanya selang satu hari setelah penangkapan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Harvey ditetapkan sebagai tersangka ke-16 dalam kasus korupsi. Artisan Radewi pada 4 April lalu juga diperiksa penyidik Jambitsus Kejaksaan Agung, sebagai saksi suaminya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan melaporkan.